Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebagian kita sisihkan untuk dimusnahkan dan sebagian lagi kita sisihkan untuk disidang pengadilan. Nanti kita juga akan menadatangani berita acara ya, berita acara dari terkait sehingga kegiatan pemusnahan ini juga sesuai dengan aturan yang ada. Dekan-dekan sekalian, hari ini kita akan memusnahkan sejumlah barang bukti yang terdiri dari ganja dan sabu. Ganja sejumlah 299 kilogram dan 27,1 kilogram sabu. Di mana kalau kita akumulasikan di pasar gelap sana ini bernilai sekitar 34 miliar dan tentunya memiliki daya rusak yang cukup besar kepada masyarakat. Sekitar hampir 1,3 juta yang bisa kita selamatkan dengan kita melakukan penindakan ini. Tentunya penindakan ini pengungkapan yang kita lakukan, kita tidak bekerja sendiri, kita mendapat dukungan, support dari stakeholder yang ada, masyarakat, dan lain sebagainya. Rekan-rekan sekalian, sedikit saya sampaikan, ada 17 tersangka dari 14 kasus ini yang kita amankan. Ini sedang berproses untuk nanti kita ajukan ke pengadilan. Kemudian, barang-barang ini dari 14 laporan polisi atau 14 LP ini terdiri dari 2 modus. Terdiri dari 2 modus pendistribusian. Yang pertama, melalui jalur darat atau melalui bus antar kota, antar provinsi. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui jasa ekspedisi. Kita juga bekerjasama dengan rekan-rekan dari BIA Cukai, bisa menemukan beberapa paket sabu melalui jasa ekspedisi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.